Intro Oke kembali lagi di kalong show Di video ini gue akan kasih komentar tentang Lagunya Bernadia yang judulnya Satu Bulan, gimana ya Tapi gue berani jamin sih, lagu ini bakal Dibikin MV nya sih, bakal jadi single Juga sih, gila sih Oke Kalau lo nonton Tadi gue dengerin Ya udah tau lah ya, muka gue Suka apa gak sama lagu ini ya Ya menurut gue Lagu ini, gila sih kenapa gak dikeluarin MV nya ini aja ya, ini dulu gitu ya Hebat sih Menurut gue Oke Dari awal masuk Intro nya, gue Ngerasa ini sesuatu yang beda dengan Dari Bernadia menurut gue ya Mungkin progresinya yang Selama ini kita tau gak kayak gini mainnya gitu ya Kemudian Intro dan juga verse nya Seperti hampir sama ya, gue gak ngulik Sama, kayaknya sama ya Kalau temen-temen yang udah ngulik Silahkan komen ke gue aja Oh bang, ternyata beda Ya silahkan komen Kemudian di Korus Menurut gue Cukup belak-belakan Untuk urusan Progresinya Karena biasanya Bernadia Cukup Sependengaran gue ya Cukup Main cantik Dan main malu-malu dulu Kayak contoh di apa mungkin Dan juga Masa sepi Disitu ada Gue gak ngerti, gue gak sekolahan Istilahnya Kayak misalnya Anggep lo di C Ini sepertinya dia langsung di lagu Satu bulan ini langsung ke E Padahal bisa ke tengahnya dulu Ada istilahnya apa sih Transition dulu ya Nah itu yang terjadi Di masa sepi Dan juga apa mungkin Memang ada perbeda sedikit Disini jauh lebih belak-belakan Menurut gue Dan permainan Progresinya Yang gak malu-malu Sama sekali Tapi itulah yang jadi Lagu ini enak menurut gue ya Bukan lagu-lagu yang Perlu berapa kali lo denger Untuk lo katakan Oh iya enak juga lagu ini Tapi gak lo sekali aja denger Menurut gue udah Enak dan Ear-catching banget ya Untuk lirik Lirik Lagi-lagi Bernadia menurut gue berulah Ya kenapa dia pake istilah Sabuk pengaman lah Segala macem Gila banget ya Itu kepikiran sama dia Gue Gue rada gak ngerti Tapi Ya lucunya Di lagu Setiap lagunya Bernadia Itu jadi Menurut gue masterpiece banget Gitu ya Lirik-lirik yang menurut gue Kayaknya gak kepikiran sama orang Tapi jadi lucu-lucu aja Jadi keren-keren aja gitu ya Dan lagu untuk lagu Satu bulan ini Menurut gue Gimana dia menerjemahkan Semua lirik itu Sampai ke kita Nyampe banget Dan bagaimana dia menerjemahkan Apa yang di dalam pikiran dia Dan di hati dia ke liriknya Menurut gue juga nyampe Meskipun dengan kata-kata yang sangat lugas Atau ada hati yang Perlu kau jaga Itu kan sering kita omongin gitu ya Kiasan nih Kiasan Tapi menurut gue itu bukan Puitis kayak gimana Tadi dipake kata-kata Sabuk pengaman Segala macem Untuk mengingatkan Pake sabuk pengaman Dan lain-lain Tapi jatuhnya Jatuhnya menurut gue asik-asik aja Lagu ini enak-enak aja Dan Gue sih gak ragu sih Kalau ini jadi MV Nextnya Ini sih menurut gue sih Bisa boomingnya menurut gue ya Mudah-mudahan ya Nah terus Yang menarik disini adalah Permainan Pianonya Kalau selama ini Dari 4 single yang kita dengerin Semua Lagu-lagunya adalah Kuat di gitar Temen-temen Sesekali ada piano doang Atau keyboard Tapi gue rasa disini Sangat kuat pianonya Jadi memang Malah mendengar piano ini Seakan-akan kayak lagunya Permainan pianonya Mas Ari Renaldi Meskipun gue gak tau ya Siapa yang Main ya Kayak ada lagu-lagunya Tulus gitu Yang Menurut gue sangat tulus sih Sebenernya Lagu ini Tapi Versinya Bernadia Dan ciptakan oleh Bernadia Karena Kalau gue liat IG-nya Bernadia Ya suka gak suka Menurut gue Bernadia sangat terpengaruh Sama Tulus gitu ya Dan itu salah-salah aja sih Dalam musik Dalam apapun Menurut gue Ada referensi Ada inspirasi Menurut gue salah-salah aja Terutama di Pre-chorus Referensi Tulusnya Kuat banget Pada saat di Pre-chorus ya Jadi gue Oh iya Kayaknya Tulus Dan ini Menurut gue Rada-rada berbeda Dengan Bernadia yang lain Karena Di awal aja udah piano Lebih kuat gitu ya Tapi kalau dari nada dasar Menurut gue Emang ini style-nya Bernadia Yang beda sendiri Di album ini Cuma sinyal-sinyal Menurut gue Ini ada nada rendahnya juga Yang kemudian pada saat Di chorus Padahalnya emang Gak jauh-jauh dari verse Kayak gitu ya Meskipun gak ada yang serendah verse Itu sepenengaran gue sih Gitu ya Sampai lagi ya Di next video Gue akan kasih Rangkuman tentang Keseluruhan Lagu-lagunya Seperti apa Enggapan jujur dari gue Pada saat mendengar Lagu-lagunya Biar Nadia Oke Sampai ketemu di next video Bye